standar, hasil akhirnya kayak kemarin ya ya si A gitu ya gue gak nyebut merknya, karena kita hidup di Indonesia, gue cuman supaya rukun-rukun semua ya ukuran mouthpiece nya berbeda sama normalnya gitu, jadi ligaturnya susah ganti ligatur susah itu tuh pengaruh loh, menurut gue itu akan pengaruh sama penjualan kalian, karena nyari ligaturnya susah digatur bawaannya dia rasa kurang enak jadinya dia mencari alternatif, tapi alternatifnya juga gak dapet karena ukurannya ukurannya aneh gitu weird gitu, jadi ya itu salah satu masalah sih menurut gue terus yang kedua, sebelum lanjut kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe terus tonton videonya sampai kelar like, terus bagiin deh ke media sosial kalian, oke selamat menonton terlalu banyak model itu bahaya ini pelajaran dari si Tewen juga Tewen juga kan sebenarnya tadinya modelnya banyak, ada Brahma dia lebar banget modelnya, akhirnya dia kecilin dia akhirnya model dewanya cuma tiga ya kan, gaya gaya durga apa sih satu lagi durga gaya ambika ya jadi dia persempit modelnya kenapa di persempit? karena itu akan lebih memudahkan untuk dijual oke itu untuk dan yang kedua, ada satu yang penting nih ini buat pemain lokal nih buat yang jualan notepiece lokal nih menurut gue, lu harus ngikutin style nya si Tewen jangan, gue bukannya ngomong jelek atau bagus ya, tapi dia tuh pinter oke, oke kalau Jody Jazz, lu lihat Jody Jazz sampai hari ini dia masih jual HR itu udah dari tahun 80an kali Jody Jazz HR ya HR itu udah lama banget lu lihat Tewen tuh gak pernah kayak gitu dia bikin durga satu, abis masanya, dia bikin lagi durga dua abis masanya durga tiga jadi value barang secondnya itu tinggi oh i see ya itu as a business ya as a business tapi karena value nya tinggi, orang nyari oke nah, menurut gue lokal harus bikin batch kenapa menurut gue karena satu kalau lu bikin produk lu lainnya terlalu banyak ya karena kan lu ngerasa, oh yang ini ini lebih bagus nih yang baru nih gue tambahin lainnya satu lagi nah tapi ada orang yang suka ini kan belum tentu ini, nah akhirnya tuh lu akan pusing untuk memenuhi kebutuhan customer lu mendingan bikin limit aja emang kalau misalnya, tapi kan kita lokal jual juga gak banyak atau gimana, ya limit aja lu udah nyampe 100, lu bikin aja yang baru jadi lu juga punya punya amunisi ke depan tuh panjang kalau misalnya kayak sekarang gue liat, ya lu sering promoin si Bercia, gue liat gitu dia tuh line nya makin lama makin banyak ya ini bahaya buat bisnis bahaya, kayak misalnya kalau misalnya gue mau jual, gue males kadang kayak Sayos jatohnya gue jadi bingung, gue mau jual yang mana customer sukanya yang mana gitu, gue bingung gitu, jadi gue mendingan lu press lu bikin aja ya kayak TW nya gitu, Durga udah pasti yang bright, Durga ya yang middle, ambikal, yang dark jadi lebih diverse and speed, tapi limited, kayak lu ngerasa ah ini udah trend nya udah lebih suka agak lebih bright lagi dikit ya contohnya Durga deh, Durga 3 kan bright Durga 4 tuh lebih warm jadi orang yang mau nyari bright gak akan beli yang 4 kan? iya, beli yang 3 aja gitu, dan udah gitu kan udah abis kan? udah abis, jadi carinya carikan, nah cari yang second itu tuh Durga 3 ya, sampe ada yang telepon ke gue gue mau deh, gue beli 12 juta tapi harus size 7 gue kan gak punya size 7 gue tinggal size 6 2 ke 3, jadi dia ambil telepon gue, gak apa-apa gue bilang gue gak bisa, gue gak bisa keluarin karena emang gak ada barang baru kan oke, mau baru gak bisa, tapi orang tuh jadi inget, brand lu jadi inget terus, benar jadi, itu lebih ke value saran gue sih itu kalau misalnya barangnya sendiri sebenernya di lokal kan mungkin 3 ya sekarang ya si Mada, Bersha sama si siapa? satu lagi, Lambe ya? Lambe sama Mada kan sama berarti 2 cuman 2 kayaknya yang 2 gak tau si Bersha tuh hard rubber atau resin? resin, 3D printer kan? dia, gue gak tau deh entah, gue juga belum tau kayaknya kalau gak salah molding sih oh molding, oke gue gak tau, nah makannya itu sebetulnya ya, gue lebih prefer 3D printer daripada molding karena 3D printer lebih liksak lah atau, kalau gak ya mungkin di Indonesia yang belum ada tuh ini injections kayak bikin ini loh, plastic injections itu loh, kayak bikin galon aqua gitu kan jadi, itu menurut gue itu salah satu sebenernya ini gue kasih tau aja ya ini dibilang rahasia gak juga sih sebenernya si Teowen tuh mau lakuin itu oke dia mau bikin yang lebih murah harganya mungkin sekitar sejutaan serius? iya gokil dia mau bikin yang itu yang injection plastik itu loh hmm bahannya plastik berarti ya? iya bahannya plastik maaf, bahannya plastik tapi kalau plastik harga sejuta hitungannya mahal mahal, tapi emm gue liat terus ya dia ngasih tau alesannya karena dia lebih eh hasil barangnya lebih konsisten gitu karena ya Teowen tuh setelah lu bilang gua bikin mouthpiece harus konsisten kalau lu pengen dibikin karakter ya lu dateng sama tukang customize gitu kalau read yang bagus yang gimana? menurut Corian oke ini juga salah satu yang penting nih menurut gue gue prefer sintetis anek ya kayak aku prefer jako sintetis kenapa? karena yang tadi gue bilang gue bukan orang yang boleh GOTA yaa tujuan gue main seksopone saat ini kalau gue gua mantan musisi lah ya udah ga main musik tapi tapi gue mantan musisi jadi ada idealis musik gue karena gua kalau misalnya gue bermain gue ngejar teknik gue ngejar kemampuan bermain gue bukan cari karakter permainan karena gue butuh teknik gue butuh memperbaiki kemampuan gue bermain gue butuh sesuatu yang konsisten balik lagi ke situ bahasanya jadi kenapa gue gak suka kenrit karena tidak konsisten karena perlu adjustment lebih dan kalau lo beli satu box berapa yang bagus susah itu kayak si Jody SP nya pas itu pernah ngomong paling dapet 3-4 satu box atau 10 biji yang cocok pernah yang cocok sama lo dari 10 rit cuma 3-4 biji sedangkan lo butuh latihan teknik lo butuh konsisten gitu gue kalau misalnya ditanya jadi sekarang kalau konsisten apa ya sintetis ya sintetisnya apa nih sekarang pertanyaannya kan sekarang brandnya yang beredar sebetulnya di luar ya di luar tuh yang beredar sebenarnya ada 4 1 ledger kedua tuh si 4 stone 4 stone terus yang ketiga alta sama yang keempat itu ada satu yang namanya boston oh boston tapi ya boston tuh cheap banget lah murah-murah di cina itu sebetulnya udah banyak rate plastik nah bahannya tuh beda 4 ini tuh beda kalau si ledger tuh akrilik kalau gak salah jadi kalau si boston itu dia full plastik oke yang ledger alta itu kalau gak salah resin ya resin sama si 4 stone gue juga gue lupa lah gue lupa-lupa ingat cuman itu 4 tuh sebenarnya bahannya beda jadi gak semuanya sama sintetis tuh beda-beda nah kalau ditanya mana yang terbaik agak susah ngomong sih terus terang karena konsistennya kurang lebih sama oke tapi gue prefer sebenarnya gue lebih prefer si sorry si ledger oke gue lebih prefer si ledger karena si akrilik ini typicalnya dia lebih mendekatikin ya gak justru gak justru gue gak justru gue lebih merasa feels di mulut fibrousnya lebih enak menurut gue oke nah gue juga karena gue sangat concern dengan yang namanya altissimo karena gue lagi emang lagi ngejer ini latihan dengan baik gitu jadi buat gue tuh kerasa banget jadi kalau misalnya kayak baru main setahun dua tahun emang lagi belajar altissimo pastiin deh lu lu cari mod piece yang mendukung yang konsisten yang enak yang rapih retihan rapih alat yang alat yang oke gitu alat yang oke ini gak perlu lu beli enak di sawah menurut gue alat oke itu menurut gue yamaha it's good enough menurut gue yamaha yang 280 480 udah cukup bagus tapi kalau 280 lu akan agak susah karena bornya besar 480 lebih enak atau gue bisa ngomong gini karena gue ngerasain gue sekarang gue sekarang pake fourstone oh yang fourstone yang gue pake fourstone yang seri roll tone hall RX oke gue sekarang pake fourstone sebelumnya gue pake yang namanya CNT dia buatan Taiwan dia copy nya 480 oke oke itu terasa beda jauh waktu lu niup altis ini si fourstone itu bornya lebih kecil lagi oke jadi lebih gampang ya jadi lebih gampang lagi nah makannya gue cuma bisa bilang kalau tujuan lu belajar tujuan lu cari teknik ambil yang konsisten yes tapi kalau tujuan lu cari style karakter nah itu udah lu explore itu itu udah beda itu gue udah gak bisa ngomong yaudah lu mau java red lu mau java hijau lu mau pake riko select jazz bebas 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 tapi kalau tujuan lu belajar jelas gue selalu ngomong konsisten gitu kalau dari ligatur dua merek biji atau rovner build quality ya quality oke jadi kalau si rovner itu secara desain dia lebih bagus tapi umurnya pendek jadi kalau ada waktu-waktu karena kan dia bahannya kain ya kain atau kulit kulit gitu ya dia lama-lama melar ya gue mengalami itu nah kalau si biji dia lebih long lasting lah gitu sistemnya dia bautnya diatasnya juga lebih bagus jadi kalau secara lama-lamaan pemakaian biji lebih lebih unggul si biji tapi rovner itu ada satu juga yang kekurangannya metalnya mahal ya platinum platinum itu mahal seri seri platinumnya mahal jatuh-jatuhnya orang beli pandoran optimum tapi optimum enggak punya metal aja sih kerugiannya itu cuman ya sekarang bingung sih sebenarnya kalau ngomong digatur terus terang kalau ditanya perlu enggak apa sih ya by occasion aja kalau menurut gue ya lebih ke kenyamanan lu pribadi dan masih bisa dirja sih sebenarnya karena ada orang yang suka lebih ngikut yang suka lebih loose kayak gue gak terlalu suka yang keceng banget gue gak suka ada orang yang kayaknya kalau gak keceng gak enak ada jadi itu semua pengaruh gitu ada yang berusaha ngejar resistnya ada resistnya sedikit ngomong kalau resistance sebenarnya ada panjang lagi karena sekarang itu terus terang kalau dulu ya 2014 ini kita ngomong cerita jaman dulu ya 2014 semua orang ngomongnya free blow free blow lo pasti selalu denger itu iyalah bosen sekarang sekarang gue pribadi ya gue sendiri kenapa gue pake earth karena dia lebih resistance lebih enak jadi gak kalau misalnya lo tiup gak terlalu agak nahan sedikit jadi kalau lo kayak lagi gerget niup kenceng kayak enak kalau terlalu yaudah ilang aja ya kayaknya resistance makanya itu itu benar-benar pengaruh semua terus pengaruh gak sama suara pengaruh gue bilang pengaruh pengaruh sih memang tapi gak signifikan gitu aja sih menurut gue ya maksudnya gak jadi bahan utama untuk mengubah segalanya sih gitu loh pengaruh sih tapi kalau makanya kalau yang si better sex itu kan jago banget tuh mainnya dia tuh pake dia ngomong kalau buat dia ligature gak pengaruh dia ngomong gue liat buat dia karena dia jago kalau buat gue karena gue kan gak jago itu beda loh suaranya masih bisa merasakan bedanya tapi gue belajar flute gue serius banget karena di flute itu ada yang namanya e-mechanic ada yang non i ada yang e-mechanic gue gak suka pake yang e-mechanic kenapa? karena emang suaranya lebih bagus yang e-mechanic eh yang non i jadi yang jadi terus kerasa gak bedanya pertanyaan kedua kan pake non i kerasa gak bedanya buat gue karena gue serius waktu itu gue belajar flute tuh satu hari bisa lima jam waktu itu ya pas niat jadi buat gue sekarang nih non i sama ada i gak ada bedanya oke nah itu juga terjadi sama si si better sex ya ya tapi buat buat ya kayak gue itu kalau pernah lihat si siapa sih namanya bukan dev polak yang satunya lagi tuh siapa-siapa dia pemain sexo tapi dia sukanya ngerosting ngerosting kennygy ngerosting si si siapa sih iya lupa iya 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 itulah yang dia mainnya jago banget iya 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 dia kan sempet bikin perbandingan ligaturnya pake earpodsnya si apple atau dibore atau di apa ya memang hampir gak ada bedanya yang tadinya gue mikir oh yang ini nih yang ligatur metal nih anjing ternyata pake headsetnya si apple wah gokil emang-emang gak ada bedanya jadi kalau buat orang yang udah jago mah ya dia gak terasa nah berhubung memorinya full jadi kita lanjut disini jadi pesan-pesan korean buat temen-temen yang lagi belajar atau mungkin lagi cari-cari alat apa aja nih yang pertama lu harus tau dulu kebutuhan lu apa gitu kalau kebutuhan lu misalnya gue udah jago main ya lu butuh butuh eksplorasi berarti ya itu ya lu harus eksplor tapi kalau kebutuhan lu gue pemain show-show aja lu butuh konsisten jadi gue sarani lu cari barang-barang yang lebih konsisten pake saxophone yang konsisten pake mouthpiece yang konsisten pake kit yang konsisten gitu kalau mau beli second it's fine tapi lu pastiin alat yang lu punya saya tahu itu kalian bisa lihat di videonya korean dia udah bahas tentang beli alat second tuh harusnya gimana itu udah dibahas itu bagus banget beneran ntar saya kasih linknya disini ya oke lah sekian dulu thank you banget korean gila seru banget nongkrollnya sampai panjang banget sih ini ya pake apa penuh penuh dua lagi yang penuh yaudah sehat-sehat terus sukses selanjutnya see you and bless you bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton!